Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, Sabtu 30 Oktober 2021, di dalam ibadah kita untuk memulai aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersahat eduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 307 ayat yang pertama. Mata niyari, bicar saunari, lau mano dangi, lau mano rangi, Mangalaslah si saddo tano'o Ipodo maku namo ingin badaku He he ma'u nu'ay asasahu Kasahu idati u'ariyo Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kamu sekalian Amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi padoman hidup kita pada hari ini Untuk memulai aktivitas kita terambil dari kitab Amsal Pasal 15 Ayat yang ke-13 Amsal Pasal 15 Ayat yang ke-13 Demikian dikatakan di sana Hati yang gembira membuat muka berseri-seri Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat Hati yang gembira membuat muka berseri-seri Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat Demikian firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku Berdasarkan pengajaran Alkitab mengatakan bahwa Hati bisa menjadi pusat atau fokus kejahatan atau nafsu Dan juga bisa menjadi pusat proses berpikir Dan bahkan menjadi mata air murni Hati pada kenyataannya dikaitkan dengan apa yang sekarang dimaksud dengan pemikiran Kehendak dan emosi kehidupan pribadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku Tindakan pengobatan menghibur pasien Sementara alam menyembuhkan penyakit Berangkat dari itu dapat dikatakan bahwa kesehatan spiritual, emosional, dan fisik saling terkait Itulah yang menjadi hubungannya dengan nas kita pada saat ini Di dalam Amsal 15 Ayat yang ke-13 Dimana kita diajar Bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri Tetapi kepedihan hati Mematahkan semangat Saudara-saudariku Bersuka cita juga menunjukkan kegembiraan dan keceriaan Kegembiraan batin akan tampak dari wajah seseorang Ketika kita bahagia di dalam Wajah kita juga pasti menunjukkannya di luar Kegembiraan dan duka adalah masalah hati Dan bahasa tubuh akan mengungkapkannya tanpa kata-kata Mengangkat bahu Mengangkat alis Dan menunjukkan anggukan Kepala tertunduk Semua ini dapat berbicara dengan jelas Bahkan ketika tidak ada suara yang terdengar Bapak ibu saudara-saudariku Benar bahwa ada manfaat di dalam berpikir dan bertindak secara positif Namun Alkitab menyatakan Bahwa kegembiraan rohani yang sejati Dimulai jauh di dalam diri kita Lalu kemudian menyebar ke muka atau kuaca kita Bagaimana kita mengembangkan hati yang bersuka cita dan bergembira Kita bisa memulainya dengan bersyukur kepada Tuhan Yang selalu bersama-sama dengan kita Dan selalu bergerja untuk kebaikan kebagian kita Di dalam segala situasi Seperti yang diberitakan oleh Roma 8 Ayat yang ke-28 Bapak ibu saudara-saudariku Berjalan bersama Tuhan setiap hari Membangun hati yang gembira Ini bukan masalah yang berpura-pura Tetapi mempraktikkan Pandangan hidup yang mencerminkan iman kita Kepada Tuhan Di dalam Kristus Paulus pernah menyerukan lewat suratnya Dari panjara Dari penjara demikian Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Itulah yang kita dapati di dalam Filipi pasal 4 Ayat yang ke-4 Bapak ibu saudara-saudariku Optimisme semacam itu Dimulai dengan hati yang gembira Dan menyebar Sampai ke muka atau wajah Saudara-saudariku Selanjutnya Muka yang benar-benar berseri-seri Menyebarkan harapan Dan kegembiraan yang menular Sampai kepada keluarga kita Teman-teman kita Dan bahkan Orang-orang yang berada di sekitar kita Sebaliknya Kedukaan batin Seperti yang tampak atau diberitakan Di dalam Amsal 14 ayat 13 Menekan moral seseorang Menghancurkan semangat Kesusahan hidup dapat membuat kita stres Dan tuntutan yang kita hadapi Dapat menguras energi kita Mengatasi berbagai persoalan Bisa jadi menjadi suatu hal yang sangat sulit Tapi ingatlah Bahwa kita Harus memberikan tempat Untuk bersuka cita Dan tawa yang sehat Di dalam hidup kita Para ahli mengatakan bahwa Hati yang gembira dan tawa Dapat mengurangi stres Membantu meringankan rasa sakit Memungkinkan kita Untuk mengelola kecemasan Dengan lebih baik Mendorong kita Untuk mengatasi Perasaan depresi Dan bahkan membantu Menstabilkan Suasana hati kita Saudara-saudariku Kegembiraan dan tawa Bukan obat mujarab Tapi itu bisa menjadi Alat yang dipakai oleh Tuhan Yang diberikan oleh Tuhan Untuk kebaikan kita Kita tahu Bahwa kegembiraan dan tawa Yang sehat Menggerakkan kita Ketingkat ketegangan Yang lebih rendah Kegembiraan dan tawa Yang tidak sehat Justru adalah dosa Yang dapat mengorbankan Orang lain Memutarbalikan Apa yang suci Atau mendistorsi Apa yang benar Bahkan membawa kita Kepada tingkat ketegangan Yang lebih tinggi Oleh sebab Itulah kita harus Mendorong diri kita sendiri Dan mendorong orang lain Untuk mengembangkan Pandangan Yang memberikan ruang Untuk kegembiraan dan tawa Di dalam hidup kita Saudara-saudariku Bahkan kegembiraan dan tawa Yang sehat Dapat meningkatkan Watak Pelayanan Dan kesaksian Yang sehat pula Di dalam diri kita Yang membuat kita Lebih menyenangkan Bagi orang lain Saudara-saudari Hati yang damai Atau pikiran yang sehat Yang menunjukkan Watak yang sehat Membantu Menghasilkan tubuh Yang sehat Yang memiliki kemampuan Untuk membuat Keputusan yang baik Di dalam Menggunakan Apa yang kita miliki Keputusan-keputusan itu Akan menjadi sumber Kehidupan Bagi tubuh kita Yang menopang kita Dan membuat kita puas Dengan segala hal Segala sesuatu Yang kita miliki Dan yang kita hidupi Bapak ibu Saudara-saudariku Cara yang bermanfaat Untuk menuju Hati yang gembira Adalah Dengan mengisi Pikiran kita Dengan pikiran-pikiran Yang benar Yang murni Dan mulia Itu yang kita lihat Kita temukan Di dalam Filipi 4 Ayat yang ke-8 Berjalanlah Bersama Tuhan Setiap hari Di dalam hidupmu Karena itu Dapat menghasilkan Hati yang gembira Jika kita fokus Kepada berkat-berkatnya Maka dengan Itu semuanya Bersuka citalah Senantiasa Di dalam Tuhan Sekali lagi Kukatakan Bersuka citalah Amin Marilah kita bernyanyi Dari buku NDH KBP Nomor 497 Ayat yang ke-4 Merhasmi roha doawon Hai Yesus Donga kutokto Sai rodo siho dangdai Toktong Kuru rohagi Pipenu ingot Motoktong Nang boyhul Soan rohaku Hai damang Nadi sunggoi Pasikko pohalhi Marilah kita berdoa Bapak surgawi sumber dari segala sukacita dan kebahagiaan Kami yang lemah ini yang penuh dengan segala pergumulan Yang selalu menghadapi berbagai kesusahan Datang kehadiratmu menyerahkan segala apa yang kami miliki ke dalam tanganmu Kami tahu ya Bapak engkau lah penguasa segalanya Bahkan ketika kami mengalami banyaknya tantangan persoalan dan kesusahan yang membuat kami Merasa tertekan dan membuat kami berduka hati Namun dari semuanya itu kami pasti dan selalu harus mengingat Bahwa ada satu kuasa mulia yang mampu menyelamatkan kami dan menempatkan kami Di dalam hidup yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan serta kegembiraan Dan semua kegembiraan serta kebahagiaan yang telah kau berikan bagi kami ya Allah Menjadi obat menjadi bagian dan menjadi alat Tuhan Untuk membangun pribadi baru bagi kami Yang penuh sukacita untuk selalu bersyukur kepadamu dalam setiap langkah kami Benar ya Tuhan bahwa banyak hal-hal di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang membuat kami sering berduka Namun firmanmu selalu berbuah akan segala kegembiraan Yang sampai memancar dari wajah kami masing-masing Sehingga kami dapat membangun segala kebaikan Bagi setiap keluarga kami dan orang-orang yang ada di sekeliling kami Terima kasih Allah atas semuanya itu Dan ketika kami akan berangkat melangkahkan kaki kami Untuk memulai aktivitas kami Kebahagiaan, sukacita, dan kegembiraan daripadamu Itulah yang menjadi bagian kami Dalam mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami Bahkan terlebih di dalam satu hari ini Kami berserah diri ke dalam tanganmu ya Allah Berperanlah roh kudusmu bagi kami Untuk selalu mengendalikan dan berkuasa atas hidup kami Agar apapun yang kami lakukan ya Tuhan menjadi berkenan Sebagai persembahan yang mulia yang pantas kami sampaikan Dan kami letakkan di hadapanmu Menurut kehendakmu Ampunkanlah kami ya Allah Bapak kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Amin anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak dan persekutuan roh kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Selamat pagi Selamat memulai aktivitas Tuhan memberkati Selamat pagi